Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 jumlah kumulatif ODHA total Rp427.000 Sedangkan total penginap N sebanyak Rp131.000 Kasus HIP pertama di Indonesia itu terjadi pada seorang rambut barak di N Kanada di Air Kanada Dan kasus HIP pertama di Indonesia itu terjadi pada seorang wisatawan Belanda yang meninggal di RSUP dan Pasar Bali Nah, jadi HIP merupakan singkatan dari bagian imun defisiasi virus Nah, HIP ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia Sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi atau penyakit HIP jika tidak segera ditangani akan berubah ke kondisi yang lebih berbahaya yaitu M Sedangkan S merupakan singkatan dari equerit imunodeficiency syndrome S merupakan kondisi akhir dimanakan HIP sudah mendatang kondisi akhir Sehingga tubuh tidak dapat lagi menahan infeksi yang ditimbulkan Sebagian besar, orang yang harus terkena HIP tidak menyadarinya Karena tidak nampak gejala apapun selama terinfeksi Ada pun gejalanya yaitu seperti teman disertai keluar keringat dingin, batuk kronis, dan sering kelelahan HIP masih dikeluarkan melalui sempat syairan Selain itu, syairnya sepemak, vagina, asik, dan darah Contohnya seperti Nah, lewat infeksi darah juga berbahaya Jadi, hati-hati ketika sedang, ketika akan mentersisikan darah Perlu kita ketahui, HIP tidak dapat dikeluarkan melalui udara Air tengah, air mata, air riur, gigitan nyamuk, atau kontak fisik, lainnya Lalu, upaya yang bisa kita lakukan agar positif terhindar dari virus HIP ini adalah Hindari seks debat, memilih perkaulan yang positif, ketiak ada pasangan, dan katakan tidak pada narkoba Perlu kita ketahui, HIP adalah penyakit hidup Artinya, seorang yang sudah berinfeksi HIP, sudah dapat disembuhkan Tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan HIP di dalam tubuh, yaitu antiretroviral Apaan sih, seorang yang terkena S, seorang bisa terkena S, ketika seorang terkena S, selama kurang lebih 10-15 tahun Ada tahapannya, tahap pertama adalah tidak merasakan jalan apapun Tahap dua, meliputi infeksi saluran perlepasan bagian atas, yang tak kunduh-sebut Tahap tiga, meliputi diorikonis yang tak jelas penyebabnya selama kurang lebih 1 bulan Peran kita sebagai MN, harus mengetahui jangka positif dan jangka positif seperti ini Apakah dirita semua paham, apakah dirita wajib tinggalkan Ah Bapak, teman-teman semua Kemudian, contohnya seperti melakukan penyakit hidup seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh